Hai dari Uksri Wardani assalamualaikum mohon maaf Ustadz mau nanya di luar tema gimana cara menjauh dari gibah karena selama ini gibah itu gampang sekali masuk ke dalam event apapun bahkan setelah mengikuti kajian pun kita biasanya gibah Jazakumullah khairan basir wa jazakumullah ahsan jazak Rasulullah s.a.w. memandu kita dalam hadith riwayat Imam Muslim dengan sanat hadith yang sahih min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi termasuk sempurnanya Islam seseorang ketika beliau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia akhirat beliau termasuk yang ditanya gibah itu kan kadang gampang masuknya bahkan dalam setelah pengajian sekalipun kadang habis pengajian bubar masih sering ngumpul kemudian duduk-duduk cengkerama gak kerasa masuk gibah apa saran Nabi s.a.w. tarkuhu tinggalkan ma la ya'nihi sesuatu yang gak ada manfaatnya bagi kita apalagi jelas itu mah bukan lagi gak manfaat jemaah itu mah jelas-jelas dosa maka tugas kita dipandu dari Rasulullah s.a.w. Nabi memandu kita untuk tarkuhu ma la ya'nih tinggalin ribah yang gak bermanfaat tinggalin jadi cara satu-satunya supaya kita terhindar dari gibah tinggalkan begitu itu udah intro nih kita kan paham banget ya intro-intro gibah kan kita paham banget nih intro wah lagi intro nih dia eh tau gak si itu tuh udah si ngomong itu tuh ini udah intro-intro gibah maka kita tinggalkan Barakallahu fikum semoga bermanfaat dan semoga terjawab Wallahu'alam biswab abone ol